Seorang perempuan dan wartawan tertangkap tangan membawa senjata tajam saat dirasia polisi di sekitar kantor gubernur Sulawesi Barat. Bersama dengan belasan orang yang diduga preman, mereka dibawa ke markas polisi setempat untuk diperiksa. Rahasia ini digelar demi menjaga keamanan dan kelancaran pelayanan publik di wilayah kantor Sulawesi Barat. Rahasia Rabu Siang menjaring belasan orang yang membawa senjata tajam termasuk seorang perempuan dan wartawan. Meski mereka beralasan senjata tajam untuk membela diri, polisi tetap membawa mereka untuk dimintai keterangan. Rahasia digelar petugas gabungan Polres Mamuju dan Satpol PP Sulawesi Barat di wilayah kantor gubernur. Para pengunjung yang hendak memasuki wilayah kantor diperiksa secara ketat sejak memasuki gerbang kantor. Dari pihak provinsi kan untuk kerjasama, untuk menghasilkan rahasia terutama ya, namanya senjata tajam itu tidak terbarang itu kan, tidak terkenalkan. Ada juga wartawan diamankan tadi kan gara-gara bawah? Ada juga itu wartawan itu. Wartawan apa itu gimana? Kita belum jelas, cuman dari identitasnya dia bilang. Terima kasih.